Halo Halo sobat kreatif jumpa lagi bersama saya panbus channel di video kali ini saya akan membuat charger fast charging dengan adapter seperti ini 5 volt 2 ampere dan charger original channel dari Samsung seperti ini ini tidak pas charging ya ini 2 ampere juga sama seperti apa cara pembuatannya simak terus videonya sampai habis jangan skip-skip agar tahu caranya sebelum kita lanjut boleh dong di sosial dulu nih tombol subscribe nya jika sudah terima kasih mari kita buat untuk bahan yang pertama saya sudah membuat casingnya seperti ini dari pipa PC bekas jangan sudah terpakai saya lempengkan menjadi kotak seperti ini untuk bahan selanjutnya saya mempunyai adapter 5 volt 2 ampere seperti ini langsung saja saya buka dari casingnya seperti ini oke setelah dibuka hasilnya kurang lebih seperti ini selanjutnya saya akan membuka lampunya ya dan saya kasih kasih kabel agar bisa masuk di casingnya selamat menikmati 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 saya membuat dua lubang untuk input nya dari listrik ac 220 volt dan satu baga lubang untuk lampu ya lalu selanjutnya saya akan double tip ke PCB dari adapternya seperti ini agar lampunya tidak mudah copot saya kasih lem korea seperti ini untuk bahan selanjutnya saya mempunyai charger original dari Samsung 5V 2A langsung saja saya bongkar seperti ini untuk langkah selanjutnya saya akan beri dua kabel di out positif dan negatif dari charger seperti ini dan selanjutnya saya beri double tip untuk dipasang di casingnya seperti ini di sebelah adapter ya saya pasang seperti ini untuk kedua input dari adapter dan charger saya gabung seperti ini dan kemudian saya solder ini untuk input dari 220V AC ya lalu selanjutnya saya membutuhkan kolokan seperti ini dari bekas charger ya saya pasang di input dari charger dan adapter seperti ini yang telah kita gabung tadi ya untuk pemasangan kabel bolak-balik tidak masalah ya karena ini inputnya dari listrik AC ya tidak ada polaritas positif negatif jadi lebih bebas ya bolak-balik pun bisa agar tidak boleh lepas saya beri lem korea seperti ini oke selanjutnya saya akan tes menggunakan listrik PLN seperti ini apakah rangkaiannya menyala atau tidak juga dan saya akan mengetes polaritas positif dan negatif dari out adapter dan charger nya ya oke menyala lampunya yang artinya chargenya jalan ya sekarang saya akan cek polaritas dari out positif dan negatifnya saya akan paralel ya Oke seperti ini dia lalu setelah cekuangnya jalan ya lama w setelah saya mengetahui positif dan relatif dari out kedua charger ini kemudian saya gabung untuk mendapatkan ampere yang lebih dari dua ampere ya karena charger pas chargingnya tidak akan bekerja ketika di dua ampere ya harus lebih dari dua ampere berhubung saya tidak mempunyai charger yang lebih dari dua ampere jadi saya gabung seperti ini Oke selanjutnya saya akan tes positif negatifnya apakah sudah sambung atau belum dengan multi tester seperti ini oke selanjutnya saya akan tes dengan multi tester outnya seperti ini bisa dilihat 5,64 volt outnya ya yang artinya sudah tersambung dengan benar oke jadi rangkaiannya sudah saya pasang seperti ini selanjutnya agar pas chargingnya bekerja saya membutuhkan modul seperti ini ya ini modul yang sama seperti yang saya buat di video saya sebelumnya di video powerbank itu ya powerbank pas charging pasang di ini sebagai outnya ya di outnya nanti pas charging ya tidak charger biasa ya nanti ada tampilan di handphonenya jadi pengisian cepat ya dual engine seperti ini saya pasang positif dan negatifnya dari charger ke modul fast charging seperti ini oke charger fast chargingnya ini sudah jadi selanjutnya saya akan rapihkan kabel 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 yang terbuka dengan isolasi agar tidak terjadi cosplay ya oke seperti ini saya tutup dengan isolasi ya selanjutnya casingnya saya akan tutup menggunakan pipa bekas seperti ini kemudian saya lem agar lebih kuat oke charger yang kita buat ini sudah jadi langsung saja kita tes menggunakan listrik PLN seperti ini bisa bisa dilihat lampunya menyala yang artinya chargernya sudah aktif ya selanjutnya saya membutuhkan USB Doctor seperti ini untuk monitoring apakah chargernya bekerja dengan sempurna atau tidak langsung saja kita colok dengan USB dan tes menggunakan handphone ya bisa dilihat ada 5 volt voltase ya langsung kita tes dengan handphone apakah pas chargingnya bekerja atau tidak oke bisa dilihat pas chargingnya bekerja ya pengisian cepat pengisian cepat dual engine seperti ini ini pas charging ya pengisian cepat oke selanjutnya saya akan tes dengan HP lainnya oke seperti ini oke seperti ini karena USB nya berbeda ini type C jadi saya ganti ya oke langsung saja kita tes menggunakan handphone yang berbeda seperti ini bisa dilihat ada tulisannya pengisian cepat oke bisa terlihat pengisian daya cepat ya seperti ini jadi cara membuat pas charging ini berhasil ya dengan menggunakan charger biasa menjadi charger pas charging jika video ini bermanfaat silahkan klik tombol subscribe like share dan komen terimakasih yang sudah menonton nantikan video-video bermanfaat lainnya dari channel saya terimakasih dan wassalam selamat menikmati